Nah tujuan pembelajaran dan penilaian yang efektif dan efisien ini untuk mengembangkan potensi prakarsa, kemampuan dan kemandirian peserta didik secara optimal. Lalu selanjutnya pembelajaran dan asesmen ini juga diarahkan untuk memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah bagaimana memulainya, nah ini jangan fokus di pipi saya, ya Allah dulu gembil sekali ya Bapak Ibu ya. Iya, nah pembelajaran dapat diawali dengan proses perencanaan asesmen dan perencanaan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sebetulnya ketika Bapak Ibu membuat modul ajaran itu tidak sekonyong-konyong Bapak Ibu ya. Dari proses Bapak Ibu berkolaborasi dengan tim kurikulum misalnya pada saat membuat dokumen KOSP atau KTSP ya. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka ada kurikulum operasional pendidikan gitu ya, Pesatuan Pendidikan ya Bapak Ibu ya. Nah itu bagaimana menganalisa potensi bentang alam yang ada di lingkungan sekolah misalnya, kemudian karakteristik peserta didiknya seperti apa, itu Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan tim kurikulum sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk supaya nanti modul ajar yang kita rancang ya dalam kegiatan intrakurikuler ya, kalau modul ajar, kalau modul proyek dalam kegiatan kokurikuler atau P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah itu kedua modul tersebut itu sebaiknya menyesuaikan dengan KOSP yang sudah disusun gitu ya Bapak Ibu ya, bukan disusun hanya oleh tim kurikulum saja sebetulnya, tapi seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu harus terlibat di dalam penyusunannya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu ketika Bapak Ibu merancang modul ajar itu harus merancang asesmennya juga di dalamnya, karena modul ajar itu kalau dulu kan RPP ya Bapak Ibu ya, kalau sekarang modul ajar sesungguhnya sama saja. Sering disebut RPP plus gitu ya, di dalamnya lengkap sekali di modul ajar itu. Nah disana sudah ada rancangan asesmennya juga, Bapak Ibu perlu menyebutkan asesmen diagnosisnya itu nanti mau seperti apa ya di materi bab ini, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya, kemudian nanti asesmen sumatifnya mau seperti apa. Kemudian pada saat formatif, pembelajaran berlangsung, nah itu mau kita aja yang memantau atau siswa juga dilibatkan dengan self-assessment atau penilaian diri dan peer assessment atau penilaian antar teman gitu ya. Jadi nanti bisa sinkron, kita cocokkan hasilnya gitu. Pendidik perlu merancang asesmen yang dilaksanakan pada awal tadi diagnosis saat pembelajaran formatif dan pada akhir pembelajaran yang disebut dengan sumatif. Terima kasih sudah menonton!